Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Hamka Hamza di channel Youtube Hamka Story 23. Jangan lupa subscribe ataupun pencet tombol lonceng agar mengetahui update-update video terbaru dari saya. Hari ini kegiatan saya adalah latihan di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malam. Sebelum kita ke stadion, saya akan mampir dulu ke salah satu pemain RMFC, yaitu Johan Ahmad Al-Farisi. Apakah dia ada di rumah atau dia ada di Barber 87 milik John Al-Farisi? Gaskan dia! Di Shukun, di mana area ini adalah rumah dari salah satu pelatih RMFC, yaitu pelatih Giver. Bapak Yanwar Hermansah. Oke, kita sudah berada di jalur Kebon Agung. Dan ini adalah batas dari Kota Malam. Kita memasuki daerah Kabupaten Malam. Oke, Pak. Ya, teman-teman, ini saya sudah berada di antara perbatasan lurus ke Panjen. Ke kanan ini bisa kita ke arah Bitar. Ini jalur juga alternatif menuju arah Bitar. Ya, kita sudah berada di pasar ke Panjen. Sebentar lagi, kita akan sampai di tempat usaha John Al-Farisi, Barber 87. Bisa ke Blitar. Lurus itu ke Pantai? Itu lurus ke Pantai? Ke Pantai. Itu lurus ke Pantai Balai Kambang. Dan banyak lagi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Malang atau Malang Raya. Kalau tidak salah, ini salah satu juga Kabupaten terbesar di Indonesia ya. Kabupaten Malang. Salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Tidak tahu ada berapa Kabupaten yang sangat besar atau sangat luas. Ya, kita sudah mewati Lampu Merah. Tidak jauh dari sini teman-teman. Tempat usaha dari Mas John Al-Farisi. Kalau tidak salah ini yang masuk rupo ini ya? Ya. Sudah sedikit lupa saya. Kita lihat apakah ada, ini maksudnya ya? Ini maksudnya ya? Apakah ada kendaraan dari John? Nah teman-teman, kita sudah sampai di Barber 87 milik John Al-Farisi. Teman-teman, ada salah satu pemain Arema juga yang sudah lagi menunggu di depan Barber John Al-Farisi. Yaitu Komandan Rimop Al-Farisi. Oke teman-teman, saya sudah sampai tepat di depan Barber John Al-Farisi yaitu Barber John 87. Gaskan dia! Seperti yang saya bilang tadi, satu pemain Arema sudah ada di sini dan juga dia berdomisili di Kepanjen. Jadi sebelum latihan, dia juga mampir ke Barber 87. Ternyata John Al-Farisi nya ada di dalam. Berarti feeling saya tepat. Assalamualaikum! Wah! Inilah pemilih dari Barber 87. Mas John Al-Farisi yang lagi... Di model, ekornya, kita kecilkan dulu musik. Ini ekor kelapa dari Mas John Al-Farisi. Jadi teman-teman yang rumahnya dekat dengan daerah Barber John 87 yaitu di daerah Kepanjen, bisa langsung datang ke sini. Dijamin model rambut apapun bisa dipermah oleh Mas yang banyak gambarnya ini. Nah... Di tempat Mas John Al-Farisi juga ada tukang cukur harian. Dia lagi sedang mencukur, keeper dari RMFC, Cikgu. Siapakah tukang cukur ini? Mas? Mas, nama saya Alam. Ternyata tukang cukurnya Alam. Ini buat sambilan kalau lagi libur. Tia, Tiko. Atau, Tiko. Baiklah, T жизors. Begit, biari sendaran nih. Tenang Fahim. col harian. selamat menikmati selamat menikmati Mas John ini salah satu sahabat dari saya ataupun saya sudah anggap adik dimana karakter Mas John di lapangan yang begitu keras begitu disiplin tetapi di luar beliau jarang untuk berbicara hanya peru-peru saja hari ini kita akan buka-bukaan bersama Mas John Alparisi selamat siang Mas John saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas John Alparisi jadi awal mula menjadi seorang pemain sepak bola dan juga membuka usaha di luar sepak bola saya ingin bertanya pertama awal karir atau awal bermain bola Mas John ini di mana? terutama di ASSB jadi kuih di desa di kampung nah kampung Mas John ataupun asli Mas John adalah di Gunung Kawi ya? bukan, di Gunung Kawi istri oh saya salah, saya salah teman-teman, maaf saya sedikit ateng asli Mas John sebenarnya di mana? jadi kuih jadi kuih itu masuk daerah? kuih ke Jambatan Sumber Tujung, Kabupaten Malang oh mengawali karir sepak bola, GSSB, kemudian? tidak kepanjian, SESB, ANS ANS terus mengikuti Akademi Arena mengikuti Akademi, ini menarik, ini menarik Mas John ini salah satu dari tiga pemain Arena yang ada saat ini adalah lulusan dari Akademi Arena FC itu usia berapa masuk ke Akademi? kalau misalnya itu 17 atau 18 tahun ya 17 atau 18 tahun itu bersama kalau tidak salah Dendi Dendi, Sunarto Sunarto setelah itu naik ke? ke senior tahun coba, pokoknya mungkin sekarang 9 tahun lagi 9 tahun jadi buat teman-teman khususnya di Malang Raya apabila ingin kalian, apabila ingin menyalurkan kemampuan kalian bisa masuk ke SSB ataupun wadah arema atau Akademi Arena FC semoga talenta-talenta kalian bisa terlihat ketika masuk ke Akademi Arena awal mula masuk ke tim senior itu pelatih siapa waktu itu? waktu itu Robert oh sempat, sempat juara berarti ya? iya, itu masih magang masih magang bersama Dendi Sunarto Dendi Sunarto berarti prestasi Mars John juga ini walaupun magang bisa disebut beliau mendapatkan satu piala untuk Liga Indonesia tahun 2009 2009 ya 2009-2010 karena 2010 saya juara kan nah sempat keluar dari arema kalau tidak salah tahun 2013 sempat keluar karena persinca menginginkan mungkin ya atau bagaimana itu? itu karena Betu Sayap ingin mendapatkan kesempatan bermain benar-benar nah ini juga salah satu kalau bisa disebut pemain paling setia di arema bersama Dendi dan Sunarto Mas John keluar bukan karena tidak ingin lama di arema tetapi ingin mendapatkan kesempatan agar nanti kembali ke arema dia sudah mendapatkan posisi inti di nah selama keluar ke Persija pengalaman apa yang Mas John dapat tidak beda merangkau apalagi kayak saya sudah hampir 12 klub pasti kesan dan pesannya itu berbeda apa yang Mas John dapatkan selama bermain di Persija untuk mendapatkan pengalaman beradaptasi sama teman-teman di luar sama lingkungan di luar berbeda sama di daerah sendiri harus belajar beradaptasi sama teman-teman di luar dan di daerah itu yang kita tuju nah berpindah-pindah klub ataupun berpindah klub itu bukan hanya soal materi tapi soal bagaimana kita bisa mengetahui karakter teman-teman kita masing-masing di Persija akhirnya Mas John kembali lagi ke Arema di tahun 2004 di situ sudah mulai dapat posisi back kiri sudah men-segel lah istilahnya ya sudah men-segel posisi back kiri sampai tahun 2019 posisi back kiri di Arema masih dimiliki oleh Mas John Alvarisi dan bukan hanya di klub saja Mas John juga menjadi andalan di tim nasional Indonesia tahun berapa Mas John masuk ke tim nasional Junior? waktu itu U23 pernah masuk oh mulai dari Junior Biba ya jamannya Albert Riddle benar olimpiader sama seleksi segini terus Biba Biba senior sama Kucit waktu dipegang empatnya pilih dulu oke Biba Biba berarti John Alvarisi sudah memainkan laga kebutnya di tim nasional mungkin 10 apakah 20 match ya nah yang saya ingin tanyakan di luar sepak bola ya sampai jumpa